Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa kembali bersama saya di akhbala channel apa kabar semua dan mudah kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rajakinya amin oke di kesempatan video kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial cara memasang relay lampu tambahan yang relay set seperti ini jadi saya akan coba sedikit menjelaskan cara memasang relay ini jadi keuntungan memakai relay tambahan ini yang pertama bisa membuat lampu utama mobil menjadi lebih terang lalu jalur-jalur kelistrikan juga bisa menjadi lebih awet tidak gampang meleleh dan bisa membuat saklar kombinasi yang disetir itu tidak gampang rusak karena kalau tidak memakai relay tambahan seperti ini biasanya akan berakibat beban kelistrikan di suite lampu yang disetir itu menjadi berat sehingga kalau memakai relay tambahan ini beban utamanya tidak lagi di switch saklar kombinasi tetapi ada di relay ini oke langsung saja untuk memasangnya yang pertama kita lepas dulu soket kabel bawaan lampu yang di ini ya di bolamnya kita cabut dulu kita cabut dulu oke setelah terlepas seperti ini lalu kita sambungkan soket yang dari relay tambahan ini ke sini ya ke bekas soket lampu bawaan yang tadi kita cobot seperti ini seperti ini setelah ini terpasang lalu kita masukkan soket lampu yang dari relay tambahan ke bolam mobilnya ya nah seperti ini kita pasang ke bekas soket yang tadi kita cobot nah soket yang satu sudah terpasang ke sini ke lampunya nah tinggal satu lagi ini soket dari relay tambahan juga kita pasangkan ke lampu yang sebelahnya lagi kita masukkan ke sini saja biar lebih tidak asam raut kita lewat lubang sini saja kita lewat sini sampai nanti ke sebelah sini ya nah setelah kita rangkai kabelnya dari sini lewat sini nah lalu di soket lampu ini ya soket bawaannya kita cobot nah kita biarkan saja lebih aman kita bungkus ya nah lalu kita masukkan soket yang dari relay tambahan ini ya nah seperti ini kita pasang setelah terpasang nah disini kan ada ground ya ground kabel ground ini yang dari soket ini kita pasang ke masa terdekat saja dan disini saya sudah ada untuk memasangnya kita bawa disini saja nah seperti ini lalu kita bawa disini nah jadi ini soket dari relay tambahan sudah terpasang dan kabel groundnya juga sudah terpasang ya seperti ini untuk soket yang tadi kita pasang juga sama ya groundnya kita pasang yang seperti yang tadi nah jadi untuk soket kanan kiri dan masanya juga sudah kita pasang ya nah sekarang kita tinggal memasang arus supply yang untuk kakinya nah disini akan ada si kering ya dari relay tambahan ada si kering nah yang dari si kering ini kita hubungkan ke positif aki ya yang kesini kita pasangkan kesini ini yang dari relay tambahan ya yang dari si kering kita pasang kesini jadi untuk jalur perkabelannya sudah selesai ya ini sudah tinggal kita rapikan saja jadi pemasangannya sangat mudah kita hanya melepas soket lampu dari bawaan mobil aslinya lalu tinggal kita pasangkan ke soket yang dari relay tambahan oke sekarang tinggal kita rapikan lalu kita coba nyalakan lampunya ya oke untuk perkabelan dan letak relanya sudah kita rapikan ya seperti ini nah lanjut kita lakukan pengetesan nyalakan lampunya apakah menyala kita nyalakan lampunya oke jadi lampu sudah menyala ya kanan kiri mungkin cukup sekian tutorial cara memasang relay lampu tambahan semoga videonya bermanfaat jangan lupa like share komen dan subscribe wassalamualaikum wabarakatuh